Bapak sudah mencium begitu ada oknum-oknum yang bermain di beras ini begitu ya. Lalu bagaimana solusi dari Bulog untuk melaporkan hal tersebut? Sudah, jadi gini, saya kan punya tim untuk evaluasi lapangan, untuk menilai lapangan. Dan di mana yang ditemukan di lapangan itu segera kita ambil. Nah itu kita akan sampaikan kepada Satgas Pangan. Nah Satgas Pangan akan menjalani dengan penegakan hukum. Ada juga yang langsung kita temukan berdikala tertangkap tangan, kita langsung serahkan kepada kepolisian untuk dilakukan penegakan hukum. Ini sudah berjalan, sekarang sudah berjalan. Yang sudah dilaporkan ini jumlahnya berapa banyak sih Pak? Sebenarnya dari total yang sudah dikiru? Persisnya saya belum tahu, tapi banyak yang kita harus sudah tangani. Setiap di wilayah-wilayah yang ditemukan langsung, saya perintahkan untuk langsung kerjasama dengan kepolisian setempat untuk dibikin laporan. Dan setiap kita turun lapangan itu harus didampingi oleh Satgas Pangan. Jadi kalau apabila ditemukan, itu langsung ditangani oleh Satgas Pangan. Jadi prosesnya langsung begitu ya Pak? Langsung, jadi kecepatan juga kita perlu. Dan ini tuh sifatnya tuh sebenarnya korporasi atau lebih banyak perorangan Pak yang sudah tertangkap? Ya ada perorangan, ada perorasi. Nah ini sekarang kalau kita didalami, ditangani oleh penegakum dalam hal ini kepolisian. Tapi kalau untuk saat ini, yang kata Bapak itu langsung sudah ditangani oleh Satgas Pangan, itu korporasi atau perorangan Pak? Ya ada yang korporasi, ada yang perorangan. Tetap ada yang korporasi, ada yang perorangan ya? Iya. Lalu berarti ketika sudah ditangani seperti ini, ini juga akan menjadi peringatan untuk oknum-oknum lainnya yang mungkin masih bermain begitu Pak ya? Harapannya kan begitu ya. Jadi jangan dipikirkan kita tidak mengawasi. Jangan dikira masalah itu tidak didalai secara hukum. Nah itu, sekarang sudah kita buktikan. Ini supaya tidak menjadi peringatan dan tidak lagi terjadi kembali. Dan ini sebenarnya prosesnya sudah berlangsung dari waktu yang lama begitu Pak? Sudah lama, makanya kan gini, evaluasi saya karena ada permainan di situ maka saya meminta pada saat itu kepada Pak Presiden dalam forum rapat itu bahwa BPNT itu berasnya harus jadi bulog atau pemerintah. Supaya terjamin kehadiran negara kepada masyarakat jelas. Iya kan? Dan jaminnya jelas, kalau bulog yang supply kan jelas. Kalau ada apa-apa jelek ya berarti bulog. Kalau sekarang kan dipermainkan. Ya kan? Nah supaya juga kita tidak lagi masyarakat-masyarakat kita yang beri manfaat BPNT itu dirugikan. Ya. Itu yang paling penting ya bagi saya. Maka oknum-oknum segala sesuatu yang di lapangan yang mempermainkan itu harus kita selesaikan. Kembali masyarakat kelas bawah yang selalu menjadi korban begitu ya Pak ya. Kalau kita lihat dari presentasi Pak, dari jumlah produksi yang ada di lapangan begitu. Sebenarnya seberapa besar oknum-oknum tersebut mempengaruhi harga? Untuk saat yang lalu sangat besar. Karena mereka yang mempunyai pasar, mereka yang menguasai jaring, ya kan? Maka mereka yang menentukan harga tadi. Kualitas mereka, supply-nya mereka, harga ya mereka. Nah ini yang saya sekarang mulai kikis. Tidak ada lagi. Ya karena ini bantuan dari negara. Masa dipermainkan harganya? Kan tidak boleh. Ya kualitas harus dijamin. Pasti. Ya kan? Kan uang yang digunakan ini yang sekarang ada di mensos dengan jumlahnya kurang lebih 60 triliun. Itu kan untuk masyarakat kurang mabu. Nah sekarang kan itu harus betul-betul bermanfaat 100% buat masyarakat-masyarakat yang memang harus menerima bantuan itu. Tapi justru malah dimanfaatkan oleh oknum. Ya justru beberapa oknum itu memanatkan anggaran itu untuk mendapatkan keuntungan. Terima kasih.